Intro Muawiyah bin Abi Sufyan Padallahu Anhu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Rasulullah s.a.w. yang istimewa Karena dipercaya Rasulullah menjadi salah satu sekretaris beliau Sejak kecil Muawiyah memang sudah terkenal dengan kejeniusannya khususnya dalam seni memimpin Bakat alami yang ia dapatkan dari ayahnya Abu Sufyan r.a.w. Dia ikut di berbagai peperangan baik di masa Rasulullah maupun pada masa Kulafaur Rasidin Pada masa Kulafaur Rasidin, Muawiyah diangkat menjadi salah seorang Panglima Perang Di bawah Komando Utama Abu Ubaidah bin Jarrah Baum Muslimin berhasil menaklukkan Palestine, Syria, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur Berbagai kemenangan ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Ketika Khalifah Ali bin Abi Talib terbunuh Kaum Muslimin sempat mengangkat putranya Hasan bin Ali Namun melihat keadaan yang tidak menentu Setelah tiga bulan akhirnya Hasan mengundurkan diri Dan menyerahkan jabatan Khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah menjadi pendiri dan Khalifah pertama dari kekhalifahan Umayyah Berkhidmat untuk umat dari tahun 661 sampai hari wafatnya Meskipun sempat berselisih pandangan dengan Ali bin Abi Talib Namun beliau sangat mencintai para keluarga Rasulullah dan memuliakannya Kepemimpinan Muawiyah dikenal sangat tertata rapi Oleh sumber-sumber sejarah Islam Beliau dikenal sebagai pemimpin pertama yang mendirikan Departemen Pemerintah, Kanselir, dan Rute Pos Beliau juga dikenal sebagai pemimpin Muslimin pertama Yang melancarkan jihad melebaskan Konstantinopel Bahkan dari tujuh usaha melebaskan kota hebat itu Muawiyah mencoba dua kali Di masanya juga angkatan laut dibangun dengan sangat serius Beberapa kebijakan yang oleh sebagian sahabat dianggap menyimpang Namun masih bisa dimaklumi Hal itu wajar mengingat ia adalah manusia biasa Yang kadang kilaf atau dipengaruhi orang-orang di sekitarnya Semua itu tidak mengurangi keutamaannya sebagai sahabat Bahkan masih terbilang keluarga dekat Rasulullah Muawiyah dikenal sebagai negarawan dan politikus gulung Ungkapannya tentang hal ini dicatat sejarah Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan penentangku Maka rambut itu tidak akan putus selamanya Jika mereka mengulurkannya Maka aku akan menariknya Jika mereka menariknya Maka aku akan mengulurkannya Ketika Bizantium mengerahkan tentaranya untuk memperluas jajahannya Dan tiba di beberapa daerah kekuasaan Muawiyah Untuk mengusir tentara Bizantium itu Muawiyah mengerahkan 1.700 kapal perang kecil yang mampu menghalau pasukan musuh Dengan tidak mengenal lelah, kaum muslimin menaklukkan Pulau Siprus dan Rhodes di Laut Tengah Di samping itu pada tahun 50 Hijriya Muawiyah mengangkat Uqba bin Nafi menjadi gubernur di Maroko Dengan 10.000 tentara ia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi Ia juga dapat mengalahkan bangsa barbar dan penduduk asli Afrika Lebih dari itu semua Ia telah meletakkan fondasi Daulah Muawiyah Yang telah mengharungkan nama Islam Selama ratusan tahun Setelah menjabat sebagai gubernur di Palestina selama 10 tahun Dan di Syam 10 tahun Serta sebagai kalifah Daulah Muawiyah selama 20 tahun Muawiyah meninggal dunia pada tamis pertanggahan Rajab 60 Hijriya dalam usia 78 tahun Ketika kalifah Muawiyah bin Abu Sufyan menjelang kematiannya Ia berkata Dudukkanlah aku Maka orang-orang membantunya untuk duduk Mulailah ia bertasbi dan berzikir menyebut nama Allah Lalu menangis dan berkata Engkau baru mengingat Tuhanmu, wahai Muawiyah Setelah tua dan kemampuanmu menurun Padahal dulu ini tubuh pemuda yang mekar dan harum semerbak Dia pun menangis sejadi-jadinya lalu berkata Wahai Tuhanku, kasihanilah orang tua yang pembangkang ini Yang berhati keras ini Ya Allah maafkanlah ketersandunganku dan ampunilah ketergelinciranku Jenguklah dengan kelembutanmu Orang yang hanya berharap padamu Dan hanya percaya kepadamu Ketika menjelang kematiannya Muawiyah masih sempat menyampaikan nasihatnya kepada putranya dan orang-orang terdekatnya Ia berkata Wahai manusia, aku adalah tanaman pertanian yang telah dipanen Aku sudah selesai memerintah kalian Dan siapapun yang menjadi penggantiku Pasti dia jauh lebih buruk daripada diriku Sebagaimana kalifah sebelumku jauh lebih baik daripada diriku Wahai azib putraku Apabila ajalku tiba Suruhlah seorang pria yang bijaksana untuk memandikan jenazahku Karena orang yang bijaksana memiliki kedudukan di sisi Allah Dan hendaklah ia memandikan jenazahku dengan lembut Serta mengucapkan takdir dengan lantang Kemudian gunakanlah sapu tangan untuk mengambil pakaian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan beberapa helai rambutnya Serta potongan cukunya Detakanlah helai rambutnya pada hidung, mulut, dan mataku Serta bungkuslah kulitku dengan pakaiannya Sebelum kain kafanku Wahai azib Camtanlah bahwa pesan Allah yang dititipkan pada kedua orang tua Apabila kalian telah menurunkanku ke liang kuburku Maka pergilah segera Biarkanlah muawiyah bersama yang paling penyayang Di antara yang paling penyayang Muhammad bin Uqbah menuturkan Ketika maut menjemput muawiyah Dia berkata Aduhai seandainya dulu aku hanyalah pria kurais yang tinggal di zoo tua Dan seandainya aku sama sekali tidak pernah Mengemban jabatan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!